Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi tahhirina wa sahabatihi ajma'in Ayyuhadullab Wahai santri-santri Qobla bidaya tiptar Sebelum kita memulai pelajaran Hayya nakra' du'a Hayya nakra' basmalah wa du'a Qobla ta'alum Mari kita membaca basmalah dan do'a sebelum belajar Wahid isnain salasah Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahi robba wabil islami dina Wabi muhammadin nabiyya wa rasula Rabi zidni ilma wa rzuqni fahma amin Sandri-sandri Kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kemarin Yaitu pada Ad-Darsus Sabi Pada bab ketujuh yang berjudul Manazirul alam ya Pemandangan alam Kemarin Kita Telah membahas Al-kira'ah yang ada disitu Kemudian juga Telah membahas Al-hiwar ya Percakapan yang ada disitu juga Nah untuk kali ini Kita akan membahas Al-kira'ah Bacaan yang ada di bab ini Tapi sebelumnya Pak Azhini mengajak kalian untuk Muroja'ah atau muzakroh ya Mengingat-ingat kembali Kosa kata yang ada di bab ini Oke kita Lihat kembali halaman 106 Kira'atul mufrodat Wahif zuha Melafalkan kosa kata dan Menghafalnya Kira'ah itu melafalkan atau membaca Al-mufrodat kosa kata Wahif zuha Wahif zuha dan menghafalnya Makanya ada istilah hafid Hafid itu orang yang sedang menghafal Atau tahfid ya Kalau hafid itu orang yang sudah hafal Al-Quran Kalau tahfid itu menghafal Orang yang sedang menghafal Nah makanya disini Hif zuh itu berasal dari Satu rumpun kata Hafid Hif zuh ya Nah kemarin kosa kata yang ada disini Itu ada yang pertama itu Jabalun ya Jabalun itu artinya gunung Kemudian Mazro'atun atau mazro'ah Itu artinya Bisa dikatakan pertanihan Atau persawan juga boleh Kemudian ada Nahrun Atau nahr Itu artinya sungai Ada juga Syati'ul bahar Atau Syati'ul bahri Itu pantai Nah kalau membaca teks Arab Ini khususnya untuk Teks-teks Arab itu boleh Mewakofkan Mewakofkan huruf akhirnya Malah kalau Di sebagian orang Arab Orang Mekah sana itu Kalau berbicara dalam Keseharian itu Rata-rata huruf akhirnya Dimatikan Contohnya Syati'ul bahar Bukan Syati'ul bahri Itu kalau Keseharian Ya untuk Ngomong keseharian Syamsun Samas Ada Sama'un Sama Seperti itu Tapi kalau Untuk teks-teks Pembelajaran Atau pelajaran Atau teks-teks resmi Itu ditulis Harokatnya Tapi kalau dalam Membacanya itu Boleh Dua bentuk Boleh dibaca Harokatnya Juga boleh Diwakofkan Tapi kalau Al-Quran Ya kalau Al-Quran itu Ada aturan-aturan Sendiri berbeda Dengan teks-teks Arab Yang biasa Seperti ini Pula Pak Zaini ulangi Syati'ul bahar Itu artinya Pantai Kemudian Syamsun Atau Syams Itu artinya Matahari Ada Syama'un Atau Sama Itu artinya Langit Kemudian Ada Komarun Atau Komar Itu artinya Bulan Kemudian Ada Koryah Atau Koryatun Itu desa Dan ada Bustanun Atau Bustan Itu artinya Kebun Dan yang terakhir Ada Syajarah Atau Syajaratun Itu artinya Pohon Kemarin Juga Kita Telah Apa namanya Membahas Al-Hiwar Percakapan Yang ada di bab ini Yang berjudul Yaumul Utlah Ya Hari Libur Kemarin Kita telah Bahas Aina Qobaiti Yaumul Utlah Ya Sana Dimana Kamu Mengisi Hari Libur Mu'ai Hasanah Nah Seperti itu Kemarin Kita telah Membahasnya Nah Untuk Kali ini Kita akan Fokus Ke Al-Kiro'ah Yang ada Di Bab ini Bacaan Yang ada Di Bab ini Nah Nah Kalian Nanti Buka Halaman 112 Nah Untuk Al-Kiro'ah Ya Untuk Semua Tek Ya Sebenarnya Kalau Perlu Ditulis Ya Memang Pak Zeni Sarankan Untuk Menulis Artinya Ya Menulis Artinya Karena Itu Sangat Membantu Nah Pada Al-Kiro'ah Kali ini Bacaan Kali ini Itu Berjudul Berjudul Ini Al-Utlah Fil-Koryah Al-Utlah Itu Artinya Liburan Fil-Koryah Itu Di Desa Koryah Itu Artinya Di Desa Al-Utlah Fil-Koryah Liburan Di Desa Pak Zeni Akan Membacakannya Dulu Kalian Ikuti Kalian Ikuti Pak Zeni Kasih Jedak Kemudian Kalian Ikuti Yang Pertama Al-Utlah Fil-Koryah Ikuti Ya Pak Zeni Kasih Jedak Kalian Ikuti Kemudian Kobaytu Yaum Al-Utlah Fil-Koryah Ini Kobaytu Yaum Al-Utlah Fil-Koryah Sudah Kemudian Bawahnya Al-Manadir Fil-Koryah Jamilah Jamilah Al-Manadir Fil-Koryah Jamilah Sudah Kemudian Ini Masih Ada Ro'aytu'l-Mazru'ah Waro'aytu'aytu'aytu'an Al-Jabbal Wal-Bustan Sudah Kemudian Bawahnya Kubaytu Yaum Al-Utlah Fi Shati'il Bahru Kubaytu Yaum Al-Utlah Fi Shati'il Bahru Sudah Bawahnya dan yang terakhir Sudah ya, sudah kalian baca juga Sekarang saatnya kita itu untuk menerjemahkan atau mengartikannya Jangan lupa siapkan pena dan juga alat tulis lainnya Boleh menulisnya di buku, boleh di bawahnya disini Itu juga boleh di bawah teks-teksnya Kalau Pak Asya ini menyarankannya sih di bawah teks-teksnya Biar mudah untuk memutolak kembali ya Tapi kalau kalian mudahnya di buku ya silahkan di buku tidak apa-apa Oke ya, bismillahirrahmanirrahim Al-Qutlah filqriyah Al-Qutlah filqriyah Al-Qutlah itu artinya liburan filqriyah di desa Al-Qutlah filqriyah Liburan di desa Bawahnya Ini tekstnya mirip sama yang di Al-Qutlah Kemarin kan Aina Qutbah itu ya mal-Qutlah Aina Qutbah itu ya mal-Qutlah Dimana kamu mengisi hari liburan Nah itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu Nah kalau ini dibikin sebuah pertanyaan Kalau kemarin Eh bacaan Kalau kemarin kan percakapan Qutbah itu ya mal-Qutlah filqriyah Qutbah itu saya mengisi ya mal-Qutlah hari libur filqriyah di desa Kalau digabungkan Qutbah itu ya mal-Qutlah filqriyah Saya mengisi hari libur di desa Bawahnya Al-Manadir filqriyah jamilah Al-Manadir ini ada di judul Kan judulnya Al-Manadirul Alam Pemandangan alam Berarti Al-Manadir itu artinya pemandangan Filqriyah di desa Qoriyah itu desa ya Qoriyatun Jamilah atau Jamilatun Itu bagus Jamilah itu bagus Al-Manadir filqriyah jamilah Pemandangan di desa Bagus Pemandangan di desa Bagus Atau pemandangan di desa itu bagus Bawahnya Ro'aytul mazru'ah Wal-Nahr filqriyah Ro'aytul Ro'aytul saya melihat Ro'ah itu kan melihat Ketambahan itu menjadi Saya melihat Ro'aytul al-mazru'ah Al-mazru'ah itu ya pertanian Boleh persawahan juga boleh Ro'aytul al-mazru'ah Atau Ro'aytul al-mazru'ah itu Artinya sungai Ada ya di kosa kata tadi Filqriyah di desa Ro'aytul al-mazru'ah Wal-Nahr filqriyah Saya melihat Pertanian atau perkebunan Eh sorry Pertanian atau Persawahan Dan sungai di desa Ada ya Kemudian Bawahnya Ini Sorry sorry Ya Waro'aytul al-zabal wal-bustan Waro'aytul dan saya Melihat Aydun itu artinya juga Al-zabal Gunung wal-bustan Dan kebun Waro'aytul dan saya melihat Aydun juga Aydun itu artinya juga Al-zabal Gunung wal-bustan Dan kebun Waro'aytul aydun Al-zabal wal-bustan Dan saya Juga melihat Gunung Dan Kebun Dan saya juga Melihat gunung Dan kebun Kemudian Bawahnya Qobaytul yaumal utlah Fisya ti'il bahar Qobaytul Tadiah Seperti tadi ya Saya mengisi Yaumal utlah Hari libur Fisya ti'il bahar Di pantai Shati'il bahar Itu pantai Nah diingat-ingat Kalau setelah huruf jer Setelah huruf Jer ya Fi itu termasuk huruf jer Pasti harokatnya Itu kasroh Untuk materi huruf jer Sebenarnya ada di kelas 4 Nah tapi Salah satu huruf jer itu Bentuknya adalah Fi Di dalam Nah ketika setelah ada huruf jer Pasti harokat Kalimat setelahnya Di Jerkan Salah satunya Di kasroh Qobaytul yaumal utlah Fisya ti'il bahar Saya mengisi Hari libur Di Pantai Kemudian bawahnya Ro'aytul bahar Wassama Wassafina Fi syati'il bahar Ro'aytul Saya melihat Al-bahar Ya laut ya Laut Wassama Dan Langit Wassafina Kapal ya Safina kapal Fisya ti'il bahar Di tepi pantai Ro'aytul bahar Wassama Wassafina Fisya ti'il bahar Saya melihat Laut Langit Dan Kapal Safina itu kapal Fisya ti'il bahar Di Pantai Safina Asyamsu Walkomar Fisama Asyamsu Walkomar Fisama Atau Asyams Walkomar Fisama Asyams Itu tadinya Matahari Walkomar Dan bulan Fisama Di langit Matahari Dan bulan Di langit Nah seperti itu ya Tadi Yang kita bahas Tentang Al-Iro'ah Kemudian Kalian nanti Mencoba mengerjakan Ayo berlatih Ayo berlatih ya Ini Ini Yang ini Nomor 1 Sampai nomor 5 Jawablah pertanyaan Di bawah ini Aina Aina Dimana Kamu mengisi Yaumal Otlah Hari liburan Apa yang Kamu Lihat Di desa Apa yang Kamu Lihat Di Pantai Apa yang Kamu Lihat Di langit Apa yang Kamu Lihat Di kebun Nah ini Tadi kan Menjawabnya Sesuai Dengan Apa yang Ada di buku Seperti itu Mungkin ini Yang dapat Bahasa ini Sampaikan Semoga Bermanfaat Mari kita Akhiri Dengan Membaca Hamdallah Dan doa Selasai Belajar Alhamdulillahi Rabbin Alamin Bismillahirrahmanirrahim Walasri Innal Insana Lafi Husrin Illah Illallazina Amanu Wa Amilu Sualihati Watawasawbil Hakki Watawasawbi Sober Allahumma Arinal Hakko Hakko Warsyuk Natiba Ah Wa Arinal Badila Badila Warsyuk Naj Tinabah Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh